Masih di buar gol bersama-sama yuk Bang Jack Nah ini ada kasus curanmor nih Posec monorbulian berhasil mengungkap pelaku pencurian sepeda motor Dari hasil pencurian motor tersebut Dijual pelaku dan hasil penjualannya digunakan untuk pesta narkoba Lah maling pesta narkoba pula Nah jadi hapulup lup Ini yuk pantauan Bang Jack Tiga pelaku dari komplotan pencurian sepeda motor merek Yamaha Mio Dengan nomor polisi PH6281MT Berhasil di kelandang Posec Muara Bulian Mugi pelaku pencurian sepeda motor Berhasil di kelandang oleh pihak kepolisian Dari hasil pengembangan polisi berhasil menangkap dua pelaku lainnya Yakni Demi dan Kiki Sementara Indra yang sempat kabur saat ini Menjadi DPO kepolisian Posec Muara Bulian AKP Muhammad Faisal Siregar Kapolsek Muara Bulian Menjelaskan pelaku sempat membawa kabur motor Hasil curiannya ke kota Jambi Dari hasil penelusuran polisi Sepeda motor tersebut dititipkan Dan berhasil dibawa oleh polisi Dijelaskan oleh AKP Faisal Bahwa pelaku mencuri sepeda motor Dan dijualnya untuk membeli narkoba berjenis sabu Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sabu-sabu Sebanyak satu paket kecil Yang saat ini diserahkan ke Satres Krim Polres Batanghari Dengan hasil curian mor tersebut Mereka mendapatkan barang curian Itu dijual Lalu diberikan dengan narkoba Yang jenis barang tersebut adalah sabu-sabu Kemarin satu paket Satu paket Satu paket Siap pakai Isi beratnya berapa ya Pak? Beratnya Itu Paket 100 ribu 100 ribu ya Dan ini setelah kita melakukan penangkapan Ini kita serahkan ke Satres Krim Polres Yang dari Si Kiki Kiki yang penjual narkoba tersebut Dari hasil pengungkapan Pelaku mengaku pertama kalinya Melakukan penjurian sepeda motor Dan dijual Untuk membeli narkoba Berjenis sabu-sabu Akibat perbuatannya Ketiga pelaku dikenakan sanksi pidana Dengan pasal yang disangkakan Pasal 33 ayat 1 ke 4 KUHP Dengan ancaman pidana penjara maksimal Selama 7 tahun kurungan Selamat Riyadi Jek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!